16 November diperingati sebagai Hari Angklung Sedunia. Nah, untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tak benda yang sudah diakui dunia, Kampung Angklung di Ciamis konsisten melakukan regenerasi dengan pelatihan dan pembuatan alat musik tradisional khas Jawa Barat ini. 7 tahun lalu, alat musik Angklung disahkan Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dengan ditetapkannya tanggal 16 November sebagai Hari Angklung Sedunia, diharapkan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga dan melestarikan alat musik tradisional khas Jawa Barat ini. Di Kabupaten Ciamis ada sebuah dusun di mana puluhan warganya memproduksi Angklung. Tak heran, dusun nempel di desa panyingkiran ini dikenal sebagai Kampung Angklung Ciamis. Kampung Angklung ini digegas Mumu Alimudin yang sudah memproduksi Angklung sejak tahun 1992. Angklung buatannya sudah dipasarkan ke berbagai pelosok tanah air, dan pernah dipesan untuk peringatan konferensi Asia Afrika tahun 2015 lalu. Selain melestarikan Angklung, keberadaan sanggarnya juga membantu perekonomian warga. Di momen Hari Angklung Sedunia, para perajian Angklung berharap pemerintah lebih berperan aktif dalam pelestarian warisan budaya yang sudah diakui dunia ini. Kalau untuk nada, kalau yang sudah paham musik atau ada basic musik, itu gampang. Tapi kalau susah memahami, tentunya susah. Jadi untuk membedakan suara Aceh, contoh sama ini lumayan susah. Selain memproduksi Angklung, Mumu juga aktif melatih guru di sekolah memainkan Angklung. Ia berharap cita-citanya memiliki sanggar Angklung yang representatif di kampung Angklung, segera terwujud dengan dukungan pemerintah. Ia menilai, regenerasi sangat penting didukung semua pihak termasuk pemerintah. Jika eksistensi Angklung tidak terjaga, dikhawatirkan penghargaan dunia internasional kewarisan budaya tak benda akan terancam di cabut UNESCO. Harapannya pemerintah bisa ikut berperan untuk mensosialisasikan Angklung menjadi salah satu alat perlemaian dunia, termasuk bisa diajarkan di tiap-tiap sekolah. Karena 2016 itu verifikasi, seandainya Indonesia cuma ada aksa Angklung-Ujo saja, itu akan dicabut kembali oleh UNESCO. Meski minat masyarakat untuk bermain Angklung masih belum tinggi, Mumu Alimudin tetap optimis. Regenerasi Angklung dan pangsa pasar Angklung di Indonesia akan semakin berkembang. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.